Sektor wisata religi Wali Kota Madiun bakal optimalkan kirab gunungan Jaler Estri di tahun mendatang. Kirab gunungan Jaler Estri peringatan gerebek maulud Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah di Kota Madiun ke depan bakal semakin meriah. Wali Kota Madiun Maidi dalam sambutannya menarjetkan kegiatan yang menjadi tradisi rutin di setiap tahunnya yaitu peringatan maulud Nabi Muhammad SAW diharapkan mampu menarik wisatawan. Hal itu disampaikan mantan sekda Kota Madiun itu usai pelaksanaan kirab gunungan Jaler Estri di alun-alun Kota Madiun Sabtu 9 November 2019. Lebih lanjut Maidi menambahkan selain ini agenda tahunan kirab gunungan ini juga menyimpan potensi wisata yang luar biasa. Seharusnya bisa menarik wisatawan luar daerah. Maidi juga berharap ke depan akan lebih dimeriakan lagi kata Wali Kota. Maidi juga menyebutkan bahwa banyak hal yang harus dipenahi. Mulai konsep yang menjual hingga publikasinya. Pelaksanaan kirab kali ini memang belum maksimal. Hal itu lantaran padatnya kegiatan di dinas terkait. Sebaliknya, STM yang ada belum mencukupi. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Oahraga disebut Parpora, Kota Madiun, sebagai leading sector memiliki banyak kegiatan dengan waktu yang berdekatan. Seperti diketahui, belum ada sepekan kemarin harus saja menggelar rangkaian pernyataan hari santri dengan durasi satu minggu penuh. Dalam kesempatan itu, Maidi juga menegaskan semua program akan dipenahi. Setiap kegiatan persiapan harus matang. Randon acara, siapa yang terlibat, besaran anggaran, dan target kegiatan harus sudah dipaparkan sebelum pelaksanaan. Nanti kita koreksi kurangnya, apa dan harus bagaimana solusinya, tegasnya. Ya, akhirnya ini tuh pertama sepuluh pemerangkatan untuk penggiatan SD untuk diawali dengan doa bersama. Semoga semua yang mengikuti acara ini bisa selamat sampai di bulan, sampai di asil acara. Janganlah untuk ke depan, semua kegiatan sudah kita buat rundown. Jadi artinya bahwa kalau nanti ada debak mulut, jatuh pada hari ini, bulan ini, tanggal ini, timnya sudah siap. Tim anggaran siap, pemaparan, sekidul kegiatan apa saja, melibatkan apa saja, terus mungkin publikasinya seperti apa. Itu nanti akan beruntut, selama 12 bulan mulai Januari, kegiatan semua WPD di dalam program kerjanya, itu apa saja, semua sudah jadi satu, nanti kita gabung kegiatan pemerintah daerah, dari Januari kegiatannya apa saja. Timnya siapa, anggarannya berapa, kira-kira targetnya apa. Anang Sastro, JKTV Mandiun melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.